Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para pendidik, penggerak, pemerhati dan praktisi pendidikan di semua jenjang, di seluruh tanah air. Bertemu kembali dengan kami di sini, kita akan sharing dan berbagi mengenai aplikasi papan tulis digital, whiteboard. Dalam hal ini, kita akan coba review mengenai aplikasi whiteboard yang dimiliki oleh Google dan whiteboard yang dimiliki oleh Microsoft dalam hal ini. Google Jamboard dan Microsoft Whiteboard. Kita akan coba dulu, saya akan login, saya akan login atau saya ketikan saja langsung jamboard.google.com, saya akan mulai jamboard.google.com, saya akan buka dan memang harus login, menggunakan akun apa, saya akan coba gunakan akun Gmail saja. Jadi tidak menggunakan akun Google Suite, cukup menggunakan akun Gmail. Kita akan coba, apakah bisa. Saya akan coba Gmail. Oke. Dan ternyata bisa ya, dengan akun Gmail biasa, tidak harus menggunakan Google Suite, itu sudah bisa saya membuka aplikasi Google Jamboard atau papan tulis digitalnya milik Google. Kemudian saya akan coba buka juga untuk Microsoft, ini kebetulan saya punya office, akun outlook.com, akun biasa ya. Saya akan coba login dengan akun ini. Oke, kemudian tentu akan minta password, mudah-mudahan saya masih ingat. Oke, saya sudah masuk, login, dan saya masuk ke office ya. Oke, dengan akun biasa. Ini aplikasi-aplikasi ini adalah sebagian besar aplikasi office 365, itu bisa diakses dengan akun saya yang outlook ya. Jadi akun saya yang outlook ini. Akun outlook. Memang ada beberapa yang tidak bisa diakses. Nah, sekarang saya akan coba, apakah saya bisa mengakses whiteboard-nya. Saya ketikkan white, tidak muncul ya, whiteboard. Nyambung ataupun tidak nyambung tetap tidak muncul whiteboard ini. Jadi saya tidak bisa buka dengan akun biasa. Jadi harus dibuka dengan menggunakan akun office 365. Nah, supaya equal saya akan logout, ini sebenarnya sudah tidak equal ya. Yang satu akun biasa, yang satu akun premium lah bahasanya ya. Jadi yang satu hanya menggunakan Gmail, yang satu menggunakan office 365 premium-nya. Jadi yang Google Jumpboard saya tidak menggunakan Google Suite-nya, yang premium ya. Oke, sekarang saya akan login. Saya akan login, namun sebelumnya saya ingin. Login saya tidak terlalu mencolok gitu ya. Jadi tidak kelihatan Anda semua. Saya menggunakan akun yang mana. Baik, saya coba yang ini saja akunnya. Oke, saya ingin. Nah, sudah masuk saya. Oke, sebentar. Ya. Di layar, mungkin terlalu kecil saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu. Oke, 110, yang di sini juga 110 lah. Oke. Cukup besar terlihatnya. Baik. Dalam posisi setara saya akan cari di sini jam, sorry, white. Ini ada whiteboard. Jadi aplikasi whiteboard ini hanya tersedia untuk akun Microsoft Office 365. Jadi hanya untuk akun Office 365. Sedangkan Google Jumpboard ini selain Google Suite, dia juga bisa diakses dengan menggunakan akun Google Mile atau Gmail biasa. Jadi tidak harus akun lembaga ya. Kita tunggu. Ini Google Jumpboard-nya sudah siap. Yang 365-nya masih menunggu. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu ini banyak sekali aplikasi yang sudah dibuat. Saya langsung masuk New Jam saja di sini. Supaya nanti sama. Jadi kita bisa membandingkan. Saya hanya menampilkan ya. Nanti Anda semua silahkan dibandingkan mana yang fiturnya lebih dari yang mana nanti Anda yang akan menentukan. Oke, nah ini tampilannya persis seperti Google Jumpboard tadi. Cuma kalau Google Jumpboard tadi ini sudah ada isinya banyak ya. Sedangkan ini masih kosongan. Saya akan create new whiteboard. Saya create new whiteboard. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, masih menunggu. Oke, sudah nampil. Sekarang ini saya buat baru New Jam. Oke, dan tunggu sesaat. Oke, sudah sama-sama tampil ya. Nah, bagian-bagiannya dulu ya. Ini di Google Jumpboard. Ini ada background. Jadi background-nya ini. Kemudian ada clear frame. Kemudian ada page di sini. Atau slide. Kemudian ini ada fitur-fitur lainnya. rename, make copy, download sebagai pdf, dan seterusnya. Kemudian untuk hubungannya dengan papan tulisnya itu di sisi kiri. Tempatnya. Di sisi kiri. Sedangkan yang Microsoft, whiteboard. Ini ada di sisi atas. Ini pen and zoom. kemudian ini black pen. Ini ball pennya yang warna-warninya di sini. Ini penghapus. Ini kita bisa menyisipkan text. Di sini menyisipkan note. Di sini nanti bisa di share. Nah, sekarang kita akan bandingkan ini whiteboard dengan Google Jumpboard. tidak menggunakan tool tambahan. Dengan asumsi kita tidak menggunakan tool tambahan baik di sisi Google Jumpboard-nya maupun Microsoft Whiteboard-nya. untuk itu Anda harus menggunakan stilus supaya menulisnya lebih mudah. Oke. Sekarang saya akan mulai. Di sini pengaturan lainnya. Ini ada. Ketika saya klik. Ini ada setting. Tetapi di sini hanya ada export image. About, help, send back. Jadi export dalam bentuk gambar. ya. Nah, di sini ada open in-app. Jadi akan dibuka di aplikasi lain. Ini tidak akan saya gunakan. Kenapa? Artinya ini sudah lebih dari satu aplikasi. Gitu ya. Lebih dari satu aplikasi. Sekarang kita fokusnya ke whiteboard ini saja. Baik. Saya akan coba menulis dengan black pen-nya. Misalnya di sini angka 2. warna merahnya juga 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Kemudian di sini ada kotak. Kemudian ini ada penghapus. Saya hapus sedikit. Jadi ketika dihapus klik. Warna itu terhapus semua. Cukup saya klik yang warna merah. Yang warna merah itu terhapus. Kemudian ini ada pen and zoom-nya. Ini untuk memindah. Saya bisa besarkan seperti ini. Karena saya menggunakan laptop. Ini touch screen. Kemudian ada text. Saya klik text di sini. Saya bisa mengetikan sesuatu. Halo. Kemudian ada note. Saya klik note di sini. Saya pilih. Ini catatan. Ketik 2. Satu. Oke. Dua. Saya. Misalnya. Ini saya pindah. Seperti itu teknis penggunaan whiteboard ini. Di sini ada share. Ketika saya share. Share link. Link di whiteboard. Maka link ini bisa saya share ke akun organisasi ini juga. Jadi enggak bisa ke akun yang lain. Jadi harus sama-sama di akun lembaga ini. Jadi peserta didiknya atau mahasiswanya juga harus menggunakan akun ini. Karena dia memang office 365 ya. Satu akun. Jadi ketika share-nya ini aktif. Ini saya copy linknya ini. Kasihkan dengan peserta didik. Oke. Kemudian saya akan bukakan saja ini. Tetapi sekali lagi kita tidak akan masuk ke jauh. Kenapa? Karena tidak equal nanti ketika dibandingkan dengan yang Google Jamboard. Saya masuk ke open. Nah ini ada app lain. Jadi ini mau di integrasikan dengan aplikasi mana. Jadi ini tidak saya lanjutkan. Jadi praktis memang tidak banyak yang bisa kita lakukan. Memang ini fungsinya whiteboard untuk mengajar. Membantu mengajar. Dan memang aplikasi ini. Apa namanya. Ini memang peruntukannya untuk ditandemkan atau bersama-sama aplikasi lain. Jadi ini di integrasikan ke Microsoft Teams. Maka ini akan semakin powerful. Nah tetapi artinya ketika kita berbicara whiteboard. Ketika kita berbicara Microsoft Teams. Itu dua hal yang berbeda sudah. Nah kita fokus ke sini saja. Jadi fiturnya semacam ini untuk whiteboard. Untuk whiteboard di Office 365. Sekarang saya akan masuk ke Google Jamboard. Kita akan lihat di Google Jamboard. Ada fitur background. Ini yang mungkin tadi tidak terdapat di sana. Jadi fitur background ini untuk memberi warna papan tulisnya serta memberi grid. Grid semacam ini. Kemudian saya akan menulis. Polpennya, pennya, alat tulisnya. Ini ada panah kecil. Ketika di klik ini akan banyak jenis-jenis pensilnya. Mulai dari yang kecil tipis sampai yang tebal. Jadi kalau saya gunakan yang tipis. Saya kasih warna merah misalnya. Kita akan coba tulis. Saya clear frame dulu. Ini untuk yang kecil. Kemudian yang agak besar. Marker spidol. Yang spidol. Kemudian yang lebih besar lagi. Ini ada. Saya buat sesuatu di sini. Kemudian ada penghapus juga. Jadi ada dua teknik menghapus. Ada penghapus biasa. Eraser. Ini kalau saya hapus. Misalnya kayak gini. Tidak akan menghapus semua bagian. Tetapi yang dilewatinya saja. Jadi ketika saya hapus ini. Saya harus mengarahkan ke sini. Sementara kalau yang di. Microsoft whiteboard tadi. Itu saya hapus satu garis. Garis yang terhubung itu akan terhapus semua. Nah kalau mau menghapus semua ini ada clear frame. Jadi kalau saya klik clear frame akan terhapus semua. Kemudian ini ada panah. Panah ini tadi fungsi di Microsoft juga ada. Whiteboardnya. Ini untuk memilih objek. Nanti ketika objek itu bentuknya gambar atau yang lain. Kemudian ini ada sticky note. Ini sama seperti di Microsoft tadi juga ada. Catatan. Misalnya. Saya setuju. Warnanya pink. Save. Saya tutup. Catatan ini bisa saya pindah misalnya ke sini. Oke saya setuju. Ini catatan. Bisa di duplicate. Di edit kembali. Kemudian saya bisa menyisipkan gambar. Gambarnya di sisi dari mana? Dari laptop sendiri bisa. Dari Google image shot bisa. Dari Google drive bisa. Saya akan masukkan dari Google image saja. Saya cari di internet. Misalnya gambar saya sendiri. Supaya keren. Orang itu kita akan lihat seberapa terkenalnya sih. Kalau makin banyak yang muncul tentang dia. Kita akan lihat. Lumayan juga terkenalnya ternyata. Jadi saya akan cari satu. Oke gambar ini saja. Saya select. Ini di sini. Nah ini ceritanya. Bukan ceritanya. Ini gambar. Ini gambar. Kemudian backgroundnya saya kembalikan putih saja. Nah saya ingin menjelaskan. Jadi saya bisa menjelaskan. Di sini saya tulis. Saya ke pulpen dulu. Beralih. Pulpen. Kemudian saya jelaskan. Otak. Otak. Ini adalah otak. Kemudian saya ingin ini dijelaskan lebih detail. Di sini ada fungsi yang namanya paling bawah ini. Laser. Jadi laser ini untuk seperti presenter itu ya. Jadi saya ingin menjelaskan. Anak-anak ini yang saya tandai ini. Ini adalah otak manusia. Jadi kalian harus setuju dengan ini. Jadi garis yang saya bentuk untuk menjelaskan itu tidak tertulis. Dia akan hilang. Jadi garis laser itu tidak akan permanen. Jadi digunakan untuk menjelaskan. Nah Google Jamboard ini sebenarnya bisa dirancang untuk apa namanya untuk keperluan ditandemkan dengan aplikasi lain. Aplikasi lain seperti Google Meet. Jadi kalau tadi Microsoft Whiteboard itu untuk ditandemkan dengan Microsoft Teams meeting untuk live gitu ya. Untuk mengajar daring secara live tatap muka. Ini pun juga bisa digunakan untuk mengajar secara tatap muka dengan bantuan Google Meet. Jadi dengan Google Meet mengajar menggunakan ini. Nah itu tadi fiturnya. Kemudian ini halaman satu. Haruskah saya clear frame untuk mengajar berikutnya. Supaya ini tetap terdokumentasi apa yang saya tulis. Maka disini ada fitur expand. Saya tambah create frame. Atau layar berikutnya. Nah ini sudah layar baru. Saya bisa menjelaskan lagi disini dengan tulisan-tulisan saya yang baru. Misalnya disini tinggal dibuatkan saja tulisan berikutnya. Kemudian saya bisa tambah beberapa. Ya beberapa. Jadi mirip seperti slide. Slide. Page. Nah jadi kalau saya mau balik lagi ke sini. Itu juga bisa. Ini slide 2 nya. Slide 3 nya masih kosong. Nah kemudian disini ada fitur titiknya. Ini saya bisa karena ini belum diberi nama. Saya rename disini. Saya beri nama. Kemudian hasilnya ini bisa saya download sebagai pdf. Siswa pun bisa download sebagai pdf. Set sebagai gambar. Make copy. Kemudian ketika ini saya share. Maka pada saat saya mengajar tadi. Pada saat saya mengajar tadi. Siswa saya share link ini. Dia juga bisa melihat apa yang saya tulis. Dia juga bisa melihat apa yang saya tulis. Jadi ini misalnya saya share langsung ke satu sekolah. Misalnya siswa 22. Misalnya siswa 22. Intinya dengan Google Jumpboard. Itu juga bisa di share dengan peserta didiknya atau dengan mahasiswa Anda. Inilah fitur-fitur yang ada di Google Jumpboard. Fitur yang ada di Google Jumpboard. Tentu Anda bertanya apakah bisa audio. Jadi mengajarin kan perlu audio. Makanya tadi kenapa kita ini bagian dari diinsertkan di dalam aplikasi Google Meet misalnya. Atau kalau yang Microsoft Team ini diinsertkan masuk ke dalam Microsoft Team Meetings misalnya. Yang mirip dengan Google Meet. Jadi ini dimasukkan ke sana. Nah ini sedikit gambaran perbandingan fitur-fitur yang ada di Google Jumpboard dengan di Microsoft Whiteboard. Google Jumpboard dan Microsoft Whiteboard. Jadi seperti ini. Kemudian tentu Anda akan bertanya lagi. Lalu mana yang terbaik? Saya tidak akan mengatakan mana yang terbaik. Silahkan Anda simpulkan sendiri. Tentu karena ini whiteboard. Jadi mereka tidak dibekali dengan kemampuan audio. Untuk whiteboard yang ada kemampuan audionya. Itu Anda silahkan simak di channel saya ini. Itu sudah ada dibahas. Yang jelas bukan menggunakan Microsoft Whiteboard maupun Google Jumpboard. Ada aplikasi lain basisnya adalah Android. Itu mungkin bisa Anda coba sebagai alternatif ketika memungkinkan, ketika Anda menjelaskan ini tidak menggunakan aplikasi lain tetapi tetap menggunakan aplikasi ini namun audio suara Anda itu tetap terdengar. Jadi demikian sahabat semua perbandingan antara Microsoft Whiteboard dan Google Jumpboard. Silahkan saya hanya menyajikan Anda yang menyimpulkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel dan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi dan tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.